Halo sahabat RxR Desain, kembali lagi di channel yang selalu membagikan desain secara gratis. Kali ini kami akan membagikan sebuah desain kos dua lantai, pesanan klien kami yang berasal dari Blitar, Jawa Timur. Bangunan kos dua lantai ini dibangun dengan luasan lahan 178 meter persegi. Bagi bapak ibu yang membutuhkan jasa desain berbayar, dapat menghubungi kami via WhatsApp pada nomer yang sudah tertera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kami juga hadir di TikTok dan Instagram. Bantu di follow ya! Selanjutnya, ini merupakan dena lantai 1, di mana pada lantai 1 terdapat 5 kamar kos, 1 kamar penjaga kos, dan 1 kamar pemilik kos. Terdapat area kantor, area laundry, dan area musola. Kemudian pada dena lantai 2, terdapat 8 kamar kos, ada pula area tempat menjemur dan dapur umum, dan pada area depan terdapat musola. Selanjutnya, kita masuk ke area dalam kos, di mana pada area depan kos ini terdapat area parkiran, yang bisa dijadikan sebagai parkiran mobil dan parkiran motor. Untuk mobil sendiri, dapat menampung 1 bau mobil, sedangkan untuk motor bisa menampung 7-10 bau motor. Untuk area parkiran ini memiliki ukuran 5 x 5,5 meter. Untuk material lantai pada area parkiran ini, menggunakan grass block, di mana grass block ini sangat baik dalam menyerat air. Pada area parkiran ini diberikan atap transparan, yang menggunakan rangka dari baja ringan, sehingga area parkiran ini tetap mendapat pencahayaan yang alami. Selanjutnya, pada fasad bangunan ini, menggunakan beberapa ornamen-ornamen penghias, seperti adanya tiang-tiang dari WPC, kemudian terdapat ornamen keramik dinding warna krem, ada juga warna abu-abu, terdapat beberapa area terbuka, seperti area jendela, sehingga pencahayaan dalam bangunan lebih maksimal. Terdapat area hijahan, terdapat area hijau dan tempat question-trap. hijau atau area taman pada depan bangunan kos yang ditujukan untuk menambah kesan indah dan kesan nyaman pada area ini pada area bawah tangka difungsikan sebagai tempat menerima tamu walaupun area ini cukup sempit namun masih bisa ditempatkan dua kursi sofa berkuran kecil dan satu meja terdapat pula area penyimpanan pada area belakang dibawah tangka sebagai tempat penyimpanan helm bagi pengunjung kos selamat menikmati kemudian ini merupakan area selasar bagian tengah dengan lebar dua meter sekarang mari kita lihat area ofis atau area ini adalah area kantor dengan ukuran 3x3,5 meter persegi yang sudah terdapat pada area belakang yang ada tapur atau meja dak tapur kemudian beberapa kursi dan meja sebagai tempat bekerja Lehrer-kemburnya dan kami lihat bahagian sini dan kami lihat di depan tangka sebagai tempat kerja di tengah yang sudah terdapat samping kanan dari area kantor terdapat area laundry ini adalah area laundry dengan ukuran 2x3,5 meter dimana area laundry ini sudah terdapat dua mesin cuci dan beberapa rak penyimpanan selamat menikmati selanjutnya pada lantai satu juga terdapat area musola area musola ini berukuran 1,5 x 3,5 meter persegi untuk fasad kamar-kamar kos diberikan beberapa ornamen yang menarik seperti ornamen keramik batu alam dengan bukaan jendela yang cukup besar dan adanya permainan warna seperti warna krem pada area belakang terdapat area dapur umum dimana area dapur umum ini langsung bersebelahan dengan kamar penjaga kos selamat menikmati sebagai informasi pada area depan ini terdapat satu kamar di depan musola kamar ini digunakan sebagai pemilik kos jadi jika pemilik kos datang mengunjungi kos ini mereka sudah mempunyai tempat atau ruangan tersendiri sekarang kita akan menuju area lantai dua selamat menikmati selamat menikmati pada area lantai dua tepat di sebelah tangka terdapat area musola dimana area musola ini berukuran sama seperti ukuran musola pada lantai satu selamat menikmati kemudian ini merupakan area selasar pada bangunan lantai dua dimana area selasar ini mendapatkan pencahayaan yang cukup karena pada area atapnya diberikan void dan blok las pada area tembok belakang lantai dua bagian belakang terdapat area dapur umum dan juga area tempat cuci dan jemuran di area tempat cuci dan jemuran ini terdapat tangga yang menuju ke area tandon air di bagian atas atau bagian atap selanjutnya pada bagian atap menggunakan penutup atap denteng metal dan menggunakan rangka kuda-kuda baja ringan terdapat pula area atap transparan dimana area ini yang tadi dikatakan sebagai area void yang memasukkan cahaya pada area bagian tengah untuk tampilan tiap-tiap kamar lantai dua sama seperti lantai satu ya dimana adanya permainan ornamen batu alam dan juga ada warna krem dan beberapa ornamen lain sekarang mari kita lihat salah satu interior kamar tidur ini adalah interior kamar tidur dengan ukuran kamar 3x3,5 meter yang sudah terdapat satu kasur single bed kemudian terdapat area belajar atau meja belajar dan juga bisa dijadikan meja rias dan kemudian terdapat lemari pakaian untuk keramik lantainya menggunakan keramik berwarna putih bercorak abu-abu bisa juga menggunakan granit atau lantai vinil kemudian pada plafon juga bisa menggunakan plafon gipsum plafon PVC ataupun plafon triplek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang mari kita lihat area kamar mandi dalam selamat menikmati ini adalah area kamar mandi dalam dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter persegi yang sudah terdapat kloset duduk, area shower, tempat sabun dan gantungan handuk untuk estimasi bangunan ini di kisaran 850 juta sampai 1 miliar harga itu sudah termasuk biaya tukang selamat menikmati terima kasih telah menonton jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sampai ketemu pada konten berikutnya ya terima kasih